Terima kasih Bapak yang baik kami kembali datang kepadamu Ucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan Yesus sudah nyatakan untuk setiap kami Dan malam hari ini di tengah situasi yang ada kami tetap selalu berjaya Berkaitan segala yang Tuhan boleh nyatakan untuk setiap kami Dan semakin kuatkan syukur untuk Tuhan kami datang kepadamu Dan kami berlaku, perlukan firmanmu dan senantiasa memuatkan setiap langkah kami Berkaitan Bapak, dikirgar jemaatmu, bersama-sama perlukan firmanmu Kami selalu dikuatkan, disegarkan, sehingga firmanmu itu selalu melekat di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan mari kita bersama-sama membuka satu bagian Dari Alkitab kita dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 saya akan mencari untuk kita sekalian Bapak Ibu Saudara Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia mereka menyembah Menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu pergi Jadikannya semua bangsa muridku dan batislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahui lah Aku menyertai kamu Selantiasa sampai kepada akhir jaman Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan ada satu buah cerita Tentang seorang pelompat di udara Itu biasa kalau kita lihat di sirkus-sirkus Dalam atrasi tersebut memang sangat berbahaya Dan disitu ada seorang yang bertugas sebagai pelompat di udara Atau kadang berputar-putar di udara Pake sebuah tali gitu ya Atau langsung pelompat gitu ya Dan seorang lagi Dia bertugas sebagai penangkap saat si pelompat itu mendara Nah mereka ini tugas masing-masing Dan tiap-tiap mereka itu tugasnya sangat beresiko Namun Mereka bukan hanya sekedar pelompat Bukan hanya sekedar menangkap Tapi mereka harus punya rasa yang saling mempercayai Saya ingin tanya-tanya Nah kalau boleh jujur Saudara ya Kalau kita ingin mempercayai sesuatu gitu ya Apakah Saudara tipe orang yang percaya dulu? Baru melihat? Atau ya saya harus melihat dulu barulah saya percaya Jujur memang Saudara Terkadang ada orang yang Ya gak harus melihat dulu Tapi bisa langsung percaya Saudara-saudara Tapi ada juga orang yang harus melihat dulu Saya harus tahu dulu Saya harus membuktikan dulu Baru saya percaya Nah sebenarnya Kalau bagi seorang Thomas salah satu murid Yesus begitu ya Kita tahu gitu Bapak-Ibu Saudara Thomas itu untuk bisa mempercayai peristiwa Ya khususnya ketika peristiwa kebangkitan Yesus Gitu Saudara-saudara ya Itu dia gak cukup Hanya sekedar mendengar Hanya sekedar kata rekannya gitu ya Kata murid yang lain Ya itu terjadi di saat para murid yang lain cerita gitu ya Menyampaikan dan memberi kesaksian Kepada Thomas bahwa Mereka telah melihat Yesus yang telah bangkit Thomas gak langsung percaya Saudara Lalu kalau kita ingat Juga di dalam Injil Yohanes gitu ya Dimana peristiwa Lazarus Dibangkitan dari kematiannya oleh Yesus Walaupun Thomas pada waktu itu Juga hadir dan menyaksikan sendiri Peristiwa bagaimana Yesus membangkitan Lazarus Dari kematiannya Tapi dia masih belum percaya Ya Jadi memang bagi Thomas Untuk bisa mempercayai peristiwa kebangkitan Yesus Dia itu perlu melihat sendiri dulu Ya Melihat sendiri bukti Betul-betul Yesus bangkit Bahkan dia harus mengalami Ya Kebangkitan itu Oleh sebab itu Saudara-saudara Dia berkata kepada rekan-rekannya Begitu ya Pada sahabat-sahabatnya Sebelum aku melihat paku Sebelum aku melihat paku Ya Pada tangannya Dan sebelum aku mencucukannya Aku mengalaminya gitu Aku memegang Jari ku ke dalam lampungnya Sekali-kali aku Tidak akan percaya Dengan hal itu Itu terjadi pada Thomas Segera Ya Di pengalaman Thomas Tentang keraguan Tentang Tidak mudah percaya Sebenarnya Kemudian kalau kita beralih Ya Beralih dari Thomas Sebenarnya Dari kisah Thomas Kita lihat bagaimana Kisah seorang Petrus Ya Yesus membuktikannya Pada malam ketika Petrus Melompat Keluhar ya Dia menjat dari Rahu Di tengah-tengah danau Petrus sebelum berdoa Atau mencari Gendat Allah Sebelum dia melakukan hal itu Kenapa? Kesahkan hatinya Tanpa berpikir panjang Dia berkata Tuhan Kalau Engkau Itu Jika itu Engkau Suruhlah aku datang Kepadaku Berjalan di atas air Ya Jadi saudara-saudara Keraguan seringkali Berkaitan dengan Akal kita Dengan Baca indera kita Dengan pengalaman kita Sebenarnya Nah Kalau sebuah informasi Ya Atau sebuah berita Melampaui Akal kita Kita akan berkata Engkau Suka akal Engkau Engkau Jadi kita Lebih cenderung Meragukan informasi tersebut Kita mempertanyakan Berita tersebut Bahkan ketika Sebuah situasi Di luar jangkauan Indera kita Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Gitu saudara-saudara Kita juga Dengan tidak mudahnya Mempercayai Apa yang kita lihat Nah itu Hanyalah Trik Itu hanyalah Kebetulan Itu yang kita lihat Sebenarnya Hingga sampai pada Sebuah pengalaman Sekalipun Kita punya pengalaman baru Bagaimana Bodhisat itu nyata Begitu ya Saudara-saudara Ketika itu Tidak sama dengan Pengalaman-pengalaman Yang biasa Kita alami Ya Pengalaman yang Sudah kita punya Kita cenderung Meragukan pengalaman itu Karena mungkin saja Memang ini Waktunya Tepat Ya mungkin saja Ini memang Sudah jalannya Garang sekali Bukan jarang Tapi Tidak sedikit Orang percaya Masih melakukan Apa hal itu Saudara-saudara Jadi sedang katanya Begini Saudara-saudara Keraguan itu Selalu Berkaitan Dengan Kemanusiaan Kita Yang sangat Terbatas Ini Kita sebagai Manusia itu Kita tahu Kita dibatasi Oleh ruang dan waktu Sudah-sudah Dan disitulah Kita selalu Memakai Pengalaman Ya Indra kita Ya Untuk apa Untuk Meragukan Sesuatu Seperti mana Di dalam Pembacaan kita Pada malam hari ini Sudah Bahwa sebelum Kenaikan Yesus Ke sorga Itu para murid Pergi ke Galilea Saudara-saudara Lalu di sebuah Bukit Yaitu Yang ditambahkan Bukit Zaitun Mereka berjumpa Dengan Yesus Dan para murid Menyembah Yesus Sebab Yesus adalah Raja Mereka menyembah Dia Tetapi Saudara-saudara Beberapa orang Ragu-ragu Untuk menyembah Dia Dan Yesus Sangat-sangat Tahu Hati setiap Mereka Hati orang-orang Yesus Tahu Baik mereka Yang percaya Sungguh-sungguh Kepada dia Bahkan sampai Mereka yang Masih meragukan Dia Jadi keraguan Beberapa orang Terhadap Yesus Itu Boleh dikatakan Sangat Wajar Kenapa Wajar Sebab Ada begitu Banyak Berita Bersu Berita Hox Yang disedar Luaskan oleh Saat itu Oleh Mahkamah Agung Sangat Sangat Menggoncang Iman Mereka Tentang Siapa Yesus Belum lagi Ancaman-ancaman Dari para Ahli Taurat Begitu Memulai Dan Itu Membuat Banyak Orang Ragu Akan Dia Tapi Yesus Sangat Tahu Situasi Ini Saudara Yesus Sangat Mengerti Kalau Keraguan Manusia Itu Tidak Boleh Menjadi Penghalang Bagi Misi Pengutusannya Itulah Sebabnya Sebelum Amanat Agung Diberikan Saudara-saudara Yesus Terlebih Dalu Dia Membereskan Keraguan Para Murid Keraguan Yang Masih Dirasakan Oleh Para Murid Sebenarnya Kita Saat Ini Begitu Ya Sedang Diperadakan Pada Sebuah Situasi Sama Seperti Para Murid Terutama Thomas Yang Selalu Membutuhkan Bukti Nyata Terlebih Dahulu Barulah Kita Percaya Kita Harus Melihat Dulu Dengan Mata Kepala Kita Barulah Kita Percaya Dan Terkadang Terkadang Kita Juga Sama Kita Diperhadapkan Dengan Situasi Seperti Petrus Kita Juga Pernah Mengalami Itu Dimana Kita Berjuang Untuk Mempertahankan Iman Tengah Tengah Situasi Yang Sepertinya Sangat Mustahil Untuk Bisa Kita Hadapi Sehingga Masih Suka Mengalami Keraguan Kita Disinilah Saudara Disinilah Tuhan Meminta Kita Untuk Mengorbankan Sesuatu Yang Mungkin Itu Begitu Berharga Bagi Kita Tapi Disinilah Kita Harus Belajar Ikhlas Belajar Redok Begitu Demi Dia Demi Kemuliaan Apapun Itu Jangan Pernah Menyerah Untuk Menjalani Proses Yang Harus Kita Lewati Pastikan Yang Tetap Ada Menyalah Yang Tetap Bergobar Di Dalam Hati Kita Ada Iman Kepada Dia Bukan Keraguan Saudara-saudara Karena Sedikit Saja Kita Mengalami Yang Namanya Keraguan Maka Itu Bisa Membuat Kita Kehilangan Kujisan Besar Yang Sudah Tuhan Sediakan Bagi Kita Jadi Mari Kita Bersama-sama Arahkan Pandangan Kita Hanya Kepada Yesus Bukan Pada Penghalang Kita Itu Bukan Pada Situasi Yang Ada Bukan Pada Keadaan Atau Kondisi Yang Kita Alami Sudara Dengan Demikian Semakin Hari Kita Akan Semakin Kuat Lebih Kuat Bahkan Daripada Sebelumnya Seperti Cerita di Awal Tadi Sudara-sudara Terkadang Kita Ditutup Memilih Kepada Siapa Kita Melompat Kepada Siapa Kita Harus Menudara Seorang Pelompat Di Udara Tadi Di Dalam Atraksinya Yang Begitu Berbahaya Mereka Diwawancarai Apa yang Membuat Anda Bisa Berhasil Setiap Kali Lakukan Atraksi Yang Sangat Membahayakan Lalu Mereka Berkata Kuncinya Hanya Satu Kita Saling Percaya Saya Harus Percaya Kepada Seorang Yang Akan Menangkap Saya Ketika Saya Harus Mendara Hanya Dia Yang Saya Harus Percaya Untuk Bisa Menangkap Saya Lalu Si Penangkap Saya Harus Percaya Bahwa Asik Lompat Di udara Itu Dia Memang Betul Mempercaya Saya Bisa Menangkap Dengan Lagi Jadi Sudara-sudara Percaya Itu Sangat Lebih Namun Ada Satu Hal Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Percayaan Sudara Kenapa Karena Mencari Tahu Apa yang Sebenarnya Kita Percayai Itu Ternyata Tidak Mudah Cukup Sulit Sudara Kalau Kita Lihat Sudara-sudara Ada Sekian Banyak Orang Berpikir Bahwa Percaya Akan Tuhan Tapi Sebenarnya Mereka Masih Meragukan Alias Masih Mempertanyakan Akan Tuhan Jadi Iman Itu Selalu Berproses Sudara-sudara Kalau Sebuah Buku Saya Lupa Judulnya Apa Dikatakan Iman Selalu Berproses Karena Akan Selalu Ada Keraguan Yang Terkadang Sesekali Muncul Dalam Kedepan Iman Itu Menyangkut Pengharapan Yaitu Sesuatu Yang Belum Kita Lihat Tetapi Kita Tidak Boleh Berhenti Karena Ada Keraguan Kita Tidak Boleh Berhenti Percaya Ketika Ketika Keraguan Muncul Dalam Hidupan Kita Keraguan Harus Dibawa Kepada Dia Serahkan Kepada Dia Untuk Diproses Yang pada Akhir Akan Menghasilkan Iman Yang Teguh Sudara-sudara Inilah yang Dilakukan oleh Para Tidak Iman Jangan Pernah Biarkan Ketakutan Kita Kekhawatiran Kita Menghalangi Kita Untuk Melangkah Dengan Iman Kepada Kristus Datanglah Selalu Kepadanya Dan Keluarlah Dari Rasa Keraguan Yang Kita Alam Sebagai Menutup Dalam Renungan Malam Hari Sudara-sudara Ada Sebuah Tulisan Dari Martin Luther Yang Mengatakan Demikian Iman Adalah Suatu Penyerahan Bebas Dan Upah Suka Kita Dari Kebaikan Tuhan Yang Tak Terlihat Tak Diketahui Dan Tak Diketahui Kiranya Tuhan Senabiasa Menguatkan Kita Selalu Memangkukan Kita Untuk Kita Terus Memiliki Iman Yang Teguh Kepadanya Tuhan Yesus Memperkan Amin